Harga cabai di pasar tradisional terpantau mulai merangkat naik menjelang Idul Adha 2024. Pedagang pasar Tomang Barat, Jakarta Barat, Ida Rahayu menerangkan cabai mulai naik sejak 3 hari kebelakang. Ada pun jenis cabai yang mulai merangkat naik di antaranya yakni cabai rawit merah dan cabai merah keriting. Ida mengungkap, cabai rawit merah saat ini di angka Rp60.000 per kilogram, sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Kemudian cabai keriting merah saat ini di angka Rp65.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit ijo saat ini di angka Rp60.000 per kilogram, cabai ijo besar Rp70.000 per kilogram, dan cabai merah besar Rp70.000 per kilogram. Ida berujar tak menutup kemungkinan harga cabai akan terus merangkak naik menjelang Idul Adha. Terpisah, pengunjung pasar, Rosita, 44, mengungkapkan kenaikan harga bahan pokok di pasar tradisional membuat dirinya resah. Kenaikan harga bahan pokok di pasar tradisional membuat dirinya harus mengatur strategi yaitu dengan cara mengurangi jumlah pembelian. Rosita berujar, sejak harga naik, dirinya mau tidak mau mengocek uang lebih banyak. Terima kasih. ini jelang Idul Hatta kemungkinan bakal naik lagi gak sih deh tapi biasanya pas mau-mau hari H gitu ya tiga hari lagi biasanya itu kandisinya ya apa biasanya suka begitu hari lagi itu kan kawit aja bisa sampai terakhir dulu ya ya pasang itu pasang emosi juga naik iya 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 kemarin gak nabuh mungkin gak tau ya cat ya Terima kasih.